Gimana? Kok gacoan lagi? Enggak. Kita semua kita sidak. Dari Resto, BPK, Leo, Raja Sunda, cuma kita sidak. Ketika sidak, tidak ada temuan, selipak pemutu, air limbaik dituarkan, ya bagus. Tadi menjempol. Jempol kaki saya ikut ngacung. DNNTV, Bandung Migacoan, yang berada di Jalan Pasir Kaliki 181 Kota, Bandung, saluran pembuang limbahnya, ditutup oleh Satgas Citarum Harum Sektor 22, karena limbah yang dibuang tersebut, tidak sesuai dengan baku mutu. Penutupan saluran pembuangan limbah Migacoan Pasir Kaliki terjadi, karena pasca sidak pada tanggal 12 Oktober 2022 yang lalu, manajemen Migacoan tidak mengindahkan saran dan tidak melakukan perubahan pengelolaan IPAL-nya. Seperti yang dikatakan Bati Ob Satgas Sektor 22, peletu Aris Santoso, yaitu sidaknya merasa diabaikan oleh pihak Migacoan Pasir Kaliki, setelah 3 bulan dari sidak awal, terus dilakukan pengawasan limbah, karena tidak ada progres pembuatan IPAL sama sekali, maka saluran air limbahnya dicorat atau ditutup. Pada penutupan saluran limbah Migacoan Pasir Kaliki, Satgas Sektor 22 diwakili oleh Bati Ob Speltu Aris Santoso. Ia berharap, supaya Migacoan Pasir Kaliki harus membuat instalasi pengolahan air limbah IPAL dengan benar. Supaya limbah sesuai baku mutu sehingga Migacoan Pasir Kaliki tetap aman dan kondusif dalam menjalankan usahanya. Dari Satgas Citarumaru, Sektor 22 diwakili oleh Kota Patung. Jadi kita saat ini lagi ada di Migacoan sesuai dengan SOP kami, yaitu kita menindaklanjuti pasca sidak di IPAL Migacoan Pasir Kaliki pada bulan Oktober 2022. Di sini kita tidak sendiri, di sini kita ada uncur wilayah, di bulan burah, pamoyanan dengan Bapak Binza juga ada. Sehebangnya juga ada. Jadi ketika waktu pasidak di bulan Oktober 2022, kita ada temuan limbahnya bermasalah. Jadi mulai PH, warna air, berbau, terus dari lemak sisa dari hasil penjujian makanan, itu keluar semua. Waktu itulah kita tekankan untuk memperbaiki air limbah tersebut. Satu-satunya dengan menjalan, diantaranya harus menjelaskan torrent. Ketika nanti torrent itu sudah penuh, lipatkan PH3 untuk menjelaskan. Nah, sekarang di bulan Februari ini kita adakan monitoring lagi dan pengawasan. Ternyata apa yang pernah kita tekankan waktu itu dan kita sarankan tidak dilaksanakan. Akhirnya, kita hari ini adakan penindakan. Yaitu dengan cara menutup saluran air limbahnya yang bukan saluran drainase. Akan tetapi, untuk kegiatan mikrofon sendiri tetap berjalan. Kita hanya menutup saluran drainasenya saja. Kita sarankan untuk lipatkan pihak ketiga untuk masakan penyedotan. Harapan ke depan, biar pelaku usaha ini merasakan usahanya berjalan tenang, tidak mengepari lengkungan limbahnya, harus membuat ipal tentunya. Untuk proses air limbahnya biar bagus, sesuai dengan bagus. Jadi ini untuk saluran, setelah kita cek saluran pembuangan di gajuan di air lempas, secara kali ini, ini limbahnya seperti ini, warnanya pun dikeru, terus saluran lemah hasil pencuciannya masih kebuang ke saluran drainase, untuk pH juga 5, jadi kalau 5 itu belum memenuhi standar, jadi tingkat keasamannya masih tinggi. Jadi bisa dibayangkan dengan debit air sekiranya satu belas saja lemahnya ini seperti ini. Kalau misalkan sehari ngebuang sampai 2.000 liter mempendua kibik ke saluran drainase ini, bisa dibayangkan untuk sedimentasinya dari lemah ini seperti apa, mungkin berkarung-karung. Lurah Pemoyanan, Latifah Hanum, SE, merasa terbantu oleh tindakan Satgas Citarum Harum Sektor 22, karena penertiban yang berujung dengan penutupan saluran limbah pelaku usaha bukan kewenangannya. Sedangkan program Bandung Kota Layak Sehat dan ODF 100% harus tercapai dengan segera. Hanum berharap semua pelaku usaha bisa mengambil contoh atas penutupan saluran pembuangan limbah igacoan ini. Pelaku usaha harus tahu aturan yang berlaku supaya air tanah dan sungai tidak tercemar, maka harus patuh terhadap aturan yang berlaku untuk menjalankan usahanya. Ia menambahkan tindakan dari Satgas Citarum Harum Sektor 22 sudah layak, menjadi acuan para pengusaha. Jika ada temuan lagi, saya harap Satgas Citarum Harum Sektor 22 bisa langsung menindak, supaya aturan bisa ditegakkan. Jadi memang ini kedatangan Satgas Citarum Harum ini justru sangat membantu kami pihak kewilayaan, karena kalau kami sendiri tidak bisa, bukan kewenangan kami untuk menutup saluran, namun ketika Bapak dari Satgas Citarum Harum ini ke sini, jadi kami bisa sekalian juga memeriksa untuk ODF-nya dan memeriksa limbah tersebut. Apa yang sudah dilakukan Satgas Citarum ini bisa menjadi contoh kepala pelaku usaha yang lain, yang ada di wilayah yang pengoyanan. Untuk setidaknya, limbah tersebut harus diperiksa dan harus disesuai dengan aturan DLH. Kemudian juga, bila memang ada temuan, saya mohon untuk semua segera dilaksanakan tindak lanjutnya. Karena selain ini mempengaruhi keadaan air tanah, juga akan mengekibatkan hal-hal lain yang tidak baik untuk lingkungan. Sekali lagi, bila memang ini menjadi contoh untuk pelaku usaha yang lain, mohon semua pelaku usaha bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan, pelaku-pelaku usaha yang ikut, melaksanakan aturan dari Satgas Citarum ini. Terima kasih. Tindakan Ibu untuk menyebut bahwa Kota Bandung, Kota Layak sehat seperti apa, Bu Dab, di wilayah? Salah satunya seperti ini, Pak. Dan kemudian juga untuk ODR tersebut, memang kita saat ini sedang melakukan sosialisasi untuk kepada warga masyarakat dan pelaku usaha juga sama-sama. Kita bisa melaksanakan dan mengikuti juga kita mencoba untuk bisa 100% ODR. Nah, Alhamdulillah untuk pelaku usaha yang ada di sini, untuk ODR-nya sudah dilaksanakan. Dan saya mohon sekali lagi kepada pelaku usaha yang lain, bila belum, kami juga akan bisa melakukan tindak lanjut tegas, karena kalau pelaku usaha seperti ini, kenapa tidak ada... ...aturan pemerintah. Demikian dilaporkan kontributor BNNTV, Kota Bandung, Joe Feina. Jadi kita ini, tim kita ini, jangan ngepain-main gitu. Iya. Jangan ini sudah jelas-jelas terjadi penyemaran lingkungan. Karena air membuang ke luar. Jadi harusnya pasang mesin ini, ya kan, itu harus dimasukkan ke torrent. Nah, nanti di torrent, sudah penuh, dilibatkan pihak ketiga untuk melihatkan penyedotan. Bukannya mesin menyedot di gastrop ini, pakai mesin terus dibuang ke saluran drenase, sama aja poong. Iya kan? Iya, terjadi lah penyemaran. Itu nyauh mudah ke bawah, lemah-lemah, nyauh mudah ke bawah di orang. Karena orang butuh menghidupi keluarganya. Kita itu senang, tim kita itu senang. Pemerintah senang. Usaha-usaha berjalan, lakukan di sisi lain, jangan mencari keuntungan, tapi di sisi lain, mencari keuntungan. Itu yang gak kita ngasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton